Siti Mualiah, perempuan berusia 28 tahun yang merupakan seorang tukang sayur asal lingkar seor RT04 RW04 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok, Jaya, Kota Serang, menceritakan bahwa dirinya telah kehilangan uang sebesar 50 juta rupiah. Ia mengatakan uang tersebut merupakan pengajuan kredit usaha rakyat di Bank Mandiri Unit Baros Kabupaten Serang. Rencananya uang tersebut akan ia gunakan untuk modal usaha, namun belum digunakan uang tersebut justru hilang setelah dicairkan. Peristiwa itu bermula pada tanggal 28 November 2021 saat dirinya mengajukan kur di Bank Mandiri Unit Baros. Kemudian pada Senin 6 Desember 2021 pihaknya telah disurvei oleh pihak Bank Mandiri Cabang Baros. Dikarenakan pada kantor Bank Mandiri Unit Baros tidak tersedia percetakan kartu fisik. Sehingga proses pencairan dan pengambilan kartu fisik ATM dilakukan di Bank Mandiri Cabang Serang. Saat itu dirinya mengaku diminta oleh Reza selaku customer service untuk mengisi formulir. Formulir tersebut sebagai syarat administrasi untuk mendapatkan kartu ATM fisik. Setelah selesai proses administrasi kemudian diminta menghadap ke teller untuk proses pencairan. Setelah itu dirinya diminta oleh petugas untuk membuat akun aplikasi internet banking Livin Bay Mandiri. Setelah membuat akun Livin dan selesai proses aktifasi aplikasi sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian dirinya mengaku diminta oleh Reza untuk berfoto sambil memegang handphone miliknya dengan menunjukkan aplikasi Livin. Saat itu dirinya juga sempat menanyakan tujuan berfoto dengan menunjukkan Livin tersebut. Menurut Reza hal itu dilakukan sebagai dokumentasi bahwa dirinya sudah mengaktifasi aplikasi tersebut. Setelah selesai dari rangkaian proses di Bank Mandiri, dirinya diberitahu pihak bank. Bahwasannya nanti akan ada pihak Bank Mandiri menelpon dirinya untuk memberitahu bahwa uang kur telah dicairkan. Saat itu dirinya mendapat telpon dari nomor plus 62816343583 yang mengaku sebagai pihak dari Bank Mandiri. Kemudian menyampaikan bahwa uang kur dari Bank Mandiri telah dicairkan ke rekening Siti Mualiah. Setelah menyampaikan bahwa uang telah masuk ke rekening Siti Mualiah, sambil menelpon dirinya diminta untuk cek aplikasi Livin kemudian masuk ke aplikasi. Ia mengaku bahwa awalnya tidak mengerti namun dirinya diarahkan oleh si penelpon bagaimana cara mengecek saldo. Pas dicek terlihat benar bahwa ada uang sebesar 50 juta rupiah di aplikasi tersebut. Setelah telpon ditutup kemudian suaminya meminta untuk cek saldo kembali. Namun ketika dicek kata dia saldo di aplikasi Livin tersebut menyisakan sekitar 27 juta rupiah. Dikarenakan posisi saat itu dirinya sedang berada di dalam mobil menuju arah pulang. Kemudian suaminya menyarankan untuk cek saldo di ATM terdekat Polda, Banten. Setelah dicek kembali justru saldo tersisa sebesar 106 ribu rupiah. Mengetahui saldonya hilang dan menyisakan saldo sekitar 106 ribu rupiah. Mualiah mencoba menghubungi Reza selaku customer service Bank Mandiri Cabang Serang. Ia menyampaikan kepada Reza bahwa uangnya sudah dicairkan di rekening. Namun uang tersebut justru hilang secara mendadak setelah menerima telepon dari oknum pihak Bank Mandiri. Kemudian dirinya mendapat informasi dari CS Bank Mandiri Cabang Serang. Dikatakan bahwa uang kur tersebut sudah dicairkan oleh pihak Bank Mandiri. Namun dalam catatan bank kata dia ada transfer terkening lain sebanyak dua kali. Sementara dirinya mengaku tidak pernah melakukan transfer ke pihak manapun. Ketika dicek oleh pihak bank kata dia nomoran dimaksud bukan dari pihak Bank Mandiri. Kemudian dirinya mengaku panik dan memberitahu saudara Eli. Diketahui Eli merupakan kuasa hukum sekaligus pihak yang akan menyewakan tempatnya kepada si Timu Alia. Dimana saat itu oknum yang mengaku dari pihak Bank Mandiri menelpon dirinya lagi. Sementara bu Eli dan suaminya mengaku saat ini sedang berada di kantor polisi. Mendengar hal itu seketika si penelpon itu mematikan sambungan teleponnya. Ketika dihubungi kembali tiba-tiba nomor tersebut tidak bisa dihubungi. Sehingga kemudian si Timu Alia melaporkan kasus tersebut kepada Polda Banten. Saat ini laporan tersebut sudah terdaftar dengan nomor laporan TBL garis miring B garis miring 467 garis miring 8 garis miring 2021 garis miring SPKT garis miring 3. Ditkrimum Polda Banten. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.